Ketika KPI dari universitas adalah jumlah lulusan, apa yang terjadi? Kalau aku nggak ngeluluskan banyak anak, ada bahaya nih sama keregetasi. Apa yang dilakukan? Social engineering-nya nggak paham aku gimana yang bikin peraturan. Kalau begitu bikin peraturannya, mereka akan punya insentif untuk meluluskan tanpa perlu ada filterisasi. Kalau yang lulus tidak melalui filterisasi dari universitas, tidak akan bisa digunakan oleh private sector. Harga dari kerja universitas nggak ada lagi. Ngapain ke universitas? Itu nggak bisa jadi parameter untuk private sector ngambil dari universitas anyway. Saya kalinya rusak nih ekosistemnya. Kita nyari ke KPI terus, sampai lupa KPI itu efek samping atau cermin dari kerjamu. Kamu lupa kerjamu, yang penting KPI-nya itu. Dan itu merambah dunia riset juga, mohon maaf. Dari beberapa yang saya temui, walaupun tidak semua ya. Terima kasih. Terima kasih.